Obat sirup bagi anak yang mengandung etilen glikol bila dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan gagal ginjal. Di Kabupaten Sarolangun sejauh ini belum ditemukan kasus gagal ginjal akibat mengkonsumsi obat sirup tersebut. Namun Dinas Kesehatan Sarolangun tetap akan melayangkan surat untuk menghentikan penjualan obat sirup tersebut. Baratnya perbincangan di kalangan masyarakat akibat efek samping obat sirup yang mengandung etilen glikol yang dapat menyebabkan gagal ginjal pada anak belakangan ini membuat masyarakat khawatir. Dr. Irwan Mizwar, Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun akan selalu aktif melakukan pemantauan di setiap rumah sakit maupun pusat kesehatan terkait hal ini. Dr. Irwan juga akan segera melayangkan surat ke seluruh apotek di Kabupaten Sarolangun untuk menghentikan sementara penjualan obat sirup anak yang mengandung etilen glikol. Hal ini guna mengantisipasi kecemasan warga dalam mengonsumsi obat sirup anak. Sampai saat sekarang belum kita temukan adanya laporan gagal ginjal akibat pada anak, apalagi gagal ginjal akibat. Efek samping dari obat yang bebas dijual tersebut yang diduga mengandung glikol dan etilen glikol dan lain-lain sejenisnya itu. Antisipasi dari Dinas Kesehatan kita selalu minta laporan ke rumah sakit pertama-tama kalau ada kasus ginjal akibat. Dan kita mungkin akan buat surat juga ke apotek-apotek ya, untuk menyetok dulu penjualan obat yang juga mengandung bahan yang bisa merusak ginjal tersebut. Selain itu, Dr. Irwan Mizwar mengimbau agar warga Sarolangun tidak membeli obat yang dijual bebas di apotek tanpa melalui resep dokter. Dan warga yang sakit dapat mendatangi pusat kesehatan untuk mendapatkan obat dari resep dokter. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan.